Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Semoga masih dalam kondisi sehat ya Tetap tinggal di rumah Semoga kalian masih tetap semangat Di bulan puasa ini Bisa beribadah Dan juga kita tetap semangat untuk bisa belajar Mengisi hari-hari kita yang masih panjang Sampai akhir tahun pelajaran ini Baik anak-anak Beberapa waktu yang lalu kita belajar Belajar membuat gambar Kemudian sudah membuat materi tentang waktifire Nah hari ini Bapak akan mengajarkan cara membuat gradasi warna Ini belum pernah kita lakukan di kelas Selama ini kita baru menggunakan warna-warna yang tunggal Seperti yang ada di layar ini Nah, untuk pelajaran hari ini Kita akan membuat gradasi warna Jadi perpaduan antara dua warna atau lebih Yang bisa kalian gunakan Jika ada keperluan untuk membuat gambar yang lain Nah, cara membuat gradasi warna Yang pertama kita pilih ini Ada menu resize Kita klik satu kali Kemudian disini ada pilihan Persentase sama piksel Kita akan klik pikselnya satu kali Lalu disini ada tanda checklist yang warna biru Kita klik sekali biar hilang Lalu kita ubah Untuk horizontalnya Ini boleh dibuat berapa saja Bapak misalnya Ubah menjadi seribu Bawahnya lima ratus Lalu kita pilih Oke Nah, kita akan mendapatkan layar seperti ini Yang akan kita gunakan untuk membuat gradasi Langkah yang kedua Kita pasang warna Disini color satunya warna merah Kita pasang sekali Kemudian kita akan gradasi dengan Misalnya dengan warna kuning Kita buat garis batas dulu Jadi garis batas ini berfungsi untuk membatasi Perpaduan warnanya Yang bawah merah Untuk yang atas Bapak kasih tambah warna kuning Kita lihat perpaduan warnanya seperti apa Kita pilih resize Nah, sekarang Karena tadi yang kita pilih piksel Masih ingat tadi Horizontalnya seribu Vertikalnya lima ratus Disini sekali lagi di klik Maintain aspect ratio-nya Kita hilangkan tanda checklist Klik mouse-mu Horizontalnya kita ubah menjadi satu saja Lalu pilih Oke Nah, di sebelah kiri Ini ada garis yang tipis nih Mungkin tidak terlalu terlihat Tetapi ada garis disini ya Sekarang kita akan perbesar Supaya tampak gradasinya Kita pakai resize lagi Persentasenya tetap Tetap di checklist Maintain aspect ratio-nya Kita checklist Kita buang Menggunakan mouse Di klik Lalu kita ubahnya Menjadi lima ratus Untuk presentase ini Angka tertinggi hanya lima ratus Jadi tidak bisa lebih Kita klik satu kali Nah, terlihat Garisnya sudah menjadi lebih tebal Kita resize dua kali lagi Checklistnya dihilangkan Disini pasang lagi lima ratus Oke Resize lagi Checklistnya dihilangkan Pasang lagi lima ratus Oke Sekali lagi Checklistnya dihilangkan Pasang lima ratus Nah, jadi seperti ini Perpaduan warnanya Kalau masih ingin kurang besar Tambah lagi sekali Resize Checklistnya dihilangkan Tetap pilih presentase ya Ini kita ubah menjadi lima ratus Seperti tadi Oke Ya Jadi ternyata perpaduan antara kuning dengan merah Gradasi warnanya seperti ini Semakin ke atas Semakin berwarna kuning Semakin ke bawah Semakin berwarna merah Nah, gradasi ini bisa kalian gunakan Sebagai warna dasar Untuk membuat gambar yang lain Jadi kalau misalnya ingin menggambar Apapun Bisa di atas Gradasi yang sudah kita buat ini Baik Hari ini Itu materi pelajaran kita hari ini Setelah ini Kalian bisa latihan sendiri Coba Disiapkan laptop dan komputernya Lalu membuat gradasi warna Boleh Perpaduan dua warna Boleh perpaduan warna yang lain Silahkan kalian coba warna-warna yang ada disini Bisa ya Pasti bisa Baik Semoga Kalian tetap sehat Tetap tinggal di rumah Kita berjumpa lagi Pada kesempatan berikutnya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati